PIDING AWI Nya kaoskitu kagiatan sapopoe warga desa Sunda Mekar, Kecamatan Cisitu, Kabupaten Sumedang. Lianti tatanen kagiatan warga sapopoe di etal lelewak nyata nyariinan pinding awi anuremen disebut WIDE. Prak-perakan nyariinan etal pinding awi T dikereyah ke warga secara patuturun. Nalika usum ngijih kawaskiwari, warga semu gejat lebah nyiar bahan baku anu HD. Warga karere anana milih bahan teh tina awi tali jeng awi surat. Etal te ditembrakan ku salah seorang pengrajin Nur Hayati. Jero sapoena dirina bisa nyinan WIDE 5 tepikas 10 lambar. Biasanya dalam sehari bisa merasakan berapa? Dalam sehari paling 5 biji sampai 10 bijian. Itu bahannya dari mana? Bahannya dari beli dari itu yang ada yang jualan. Ada yang jualan? Iya, mobilan. Sudah jadi gini biasanya dipasarkan ke mana? Dipasarkan ke itu Banjar, Garut. Banjar, Garut. Ya luar daerah. Atau mungkin di daerah sini ada pengepulnya? Ada. Ada ya? Itu satu WIDE itu dihargain berapa bu? Ini paling 30 ribuan kali. 30 ribu? Iya. Sejeroning gitu cek pihak desa, opat ratus kepala kula warga di desa Sunda Mekar, sapo poena nyarianan WIDE. Samalah etapinding AWT di jarwalan tepika Wawangkon Cikampek, Garut, Tasik, Pangandaran, samalah tepika Cilacap. Setara yang sudah terdata, sekitar 400 sampai 500 pengrajin lah. Itu desa ya. Itu hampir semuanya pengrajin WIDE di sini? Kalau semua bisa dibilang nggak semua gitu. Rata-rata petani juga. Ada petani ya? Tapi mayoritas rata-rata pengrajin. Ya pengrajin. Itu awalnya itu dari tahun berapa? Kalau menurut sejarah, mungkin dari dulu ya, mungkin dari tahun 80 atau sebelumnya juga, karukun kita udah membuat WIDE. Reana warga Sunda Mekar anu jadi pengrajin tur tangga jual etawide tepika Wawangkon Sejena, bari hasilna hente LHD jengpang rajin nulian, desa Sunda Mekar dipiharap bakal ditaratas, minangka kampung WIDE di Wawangkon Sumedang. Kukituna pamarentah dipiharap lewi nalingaken warga Sunda Mekar anu ngeraya kerajinan WIDE. Diki Guntara, Bandung TV.